Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya. Raisa Bank, salah satu bank di Spanyol, bakal melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada hampir 8.300 orang karyawannya. Hal ini juga akan menutup 1.534 kantor cabangnya. Rencana ini diketahui dari informasi Komisi Pekerja, Komisi Obreras CCOO, melalui unggahan di Twitter mereka. Jumlah pekerja yang mengalami PHK mewakili 18 persen dari total pekerja di Kaisa Bank. Pemakasan ini merupakan kebijakan yang diambil perseroan usai proses merger dengan bank di Spanyol lainnya, yakni Bankia. Merger yang selesai pada Maret 2021 telah mengubah rencana bisnis bank ke depannya. Perusahaan hasil merger akan tetap menggunakan nama Kaisa Bank dengan total pekerja mencapai 51.000 orang. Gabungan perusahaan akan menguasai 25 persen pangsa pasar perbankan di Spanyol. Kaisa Bank hasil merger melahirkan bank terbesar di Spanyol dengan total aset gabungan mencapai 664 miliar euro, setara dengan 787 miliar USD. Sebelum aksi korporasi, pemerintah Spanyol memiliki 62 persen saham di Bankia, sehingga menjadi pemegang saham pengendali, tapi porsi saham itu berkurang hanya menjadi 16 persen usai merger. Si no se hubieran producido las fusiones correspondientes en el marco de las entidades financieras, estaríamos hablando incluso de un volumen de trabajadores superior, porque hay, y es importante recordarlo, en el entorno financiero necesidades de concentración, para que justamente podamos preservar el empleo que podamos preservar de forma óptima y para nosotros siempre es una mala noticia el hecho de que cualquier empresa, sea financiera o no, produzca este tipo de situaciones, pero insisto, las medidas que ha ido adoptando el Gobierno en relación con las fusiones, en relación con los ERTE o con cualquier otro mecanismo, ha sido justamente para minimizar la salida de los trabajadores en un ámbito, el financiero, que está sujeto a tremendos cambios. Terima kasih.